Ya pemirsa warga Desa Tebing Siring, Kabupaten Tanah Laut kembali menggelar demo dengan menutup akses masuk armada perusahaan perkebunan kelapa sawit PTPN 4 Regional 5 yang berada di kawasan Desa Tebing Siring. Mereka menuntut kepastian tentang pelepasan aset BUMN kepada pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Setelah menggelar demo beberapa waktu lalu di halaman parkir PTPN 4 Regional 5 di Desa Ambungan, warga Tebing Siring kembali menggelar aksi demo Rabu Siang. Kali ini warga menutup akses masuk ke kawasan perkebunan sawit yang berada di Desa Tebing Siring atau di areal seluas sekitar 190 hektare yang berada di Updeling 3. Beberapa poster yang mereka bawa meminta kementerian BUMN segera menandatangani pelepasan aset HGU yang selama ini jadi jalan utama warga Tebing Siring keluar masuk desa. Kades Tebing Siring mengatakan aksi yang mereka lakukan saat ini bertujuan untuk menggerakkan empati kementerian BUMN agar sesegera mungkin melepas aset HGU yang selama ini mereka tuntut. Khusus untuk PTPN, ada pun poster tersebut untuk supaya kementerian BUMN Bapak Erick Kohir segera merealisasi ataupun menandatangani proposal yang dibawa oleh Bapak Riji Bupati Bapak Samsir Rahman. Sementara itu, manajer kebun PTPN 4 Playhari Regional 5 mengatakan pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan warga Desa Tebing Siring dalam rangka pelepasan jalan karena itu menjadi cita-cita bersama masyarakat TALA. Pihak PTPN 4 Playhari sebagai bagian TALA juga menginginkan hal tersebut. Menurutnya masalah berkas pelepasan aset sudah dibuat dan saat ini tinggal menunggu kementerian BUMN. Dan dapat kami sampaikan bahwa sejauh ini, PTPN 4 dan Holding ini telah memproses seluruh persetujuan pelepasan aset. Sudah selesai di PTPN. Aksi demo warga ini mendapat pengawalan dari personel Polres TALA dan Jajaran dan beberapa personel TNI Kodim 1009 TALA. Sementara untuk penutupan jalan belum diketahui pasti hingga kapan warga menutup akses masuk ke area perkebunan sawit tersebut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AI News melaporkan.